Hai semua, jumpa lagi di channel Pabcook Di video kali ini saya mau buat di setailan yang rasanya enak, bahannya ekonomis dan gampang cara buatnya Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya ya, selamat menonton Pertama, disini saya sudah siapkan 300 gram tepung ketan putih setara 30 sendok makan sedang Tambahkan setengah sendok teh garam, lalu aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, tambahkan 200 gram air panas Ini dimasukkannya bertahap sambil diaduk agar mudah tercampur rata Untuk airnya ini bisa ditambah atau dikurangi 1-2 sendok makan karena kelembapan tepung setiap daerah berbeda-beda Setelah tercampur rata, lalu lanjut uleni menggunakan tangan hingga adonan kalis dan mudah dipentuk Pastikan tangannya sudah bersih ya Setelah adonan benar-benar tercampur rata dan kalis seperti ini, ini terlihat ya saat dipulung tidak pecah dan mudah dipentuk Lalu bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata Setelah adonan dibagi menjadi 2 bagian sama rata, untuk adonan yang pertama saya beri pewarna makanan ungu secukupnya Lalu uleni hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, untuk adonan yang kedua saya tambahkan pewarna makanan kuning tua secukupnya Lalu uleni hingga tercampur rata Setelah tercampur rata, ini siap untuk digunakan Selanjutnya, ambil sedikit adonan warna ungu dan warna kuning secukupnya Untuk besar kecilnya sesuai selera saja Lalu pulung membentuk bulatan Untuk hasilnya seperti ini, besarnya seukuran kelereng Lakukan seterusnya sampai dengan selesai Setelah semua adonan selesai dipulung seperti ini, ini siap untuk dimasak Di sini saya sudah panaskan air secukupnya, ini sudah mendidih Masukkan semua adonan ke dalam panci Masak dengan api sedang hingga mendidih dan semua adonannya mengapung Ini sambil sesekali diaduk agar tidak lengket Setelah mendidih dan semua adonannya mengapung seperti ini Lalu matikan api kompornya dulu Lalu angkat dan masukkan ke dalam air es Tujuan dimasukkan ke dalam air es agar tidak lengket satu sama lain Setelah semua masuk ke dalam air es, ini diaduk sebentar untuk memastikan tidak ada yang lengket Lalu ini disisihkan dulu Siapkan panci, kita akan membuat kuahnya Masukkan 150 gram gula pasir setara 10 sendok makan Ini sudah takaran manis, jika tidak suka manis boleh dikurangi sesuai selera Tambahkan setengah sendok teh garam Satu lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong Tambahkan dua bungkus santan instan ukuran 65 mili Tambahkan 700 mili air Satu saset kecil susu kental manis setara 40 mili Lalu masak dengan api sedang hingga mendidih dan gulanya larut Ini sambil terus diaduk agar air santannya tidak pecah Setelah gulanya larut dan mendidih seperti ini Lalu kecilkan api kompornya Kemudian disini saya sudah siapkan 1 sendok makan tepung maizena Larutkan dengan sedikit air Masukkan sambil diaduk hingga mendidih dan benar-benar tanak Kalau mau lebih kental bisa ditambahkan tepung maizena sesuai selera Setelah mendidih seperti ini Lalu angkat Oke ini semuanya sudah matang Lalu sajikan sesuai selera Saya sajikan menggunakan cup ukuran 200 mili Ini bisa langsung kalian posting di status whatsapp atau sosial media kalian Nah ini dia Disetailannya sudah jadi Ini hasilnya cantik banget ya Cocok banget buat 9 keluarga atau ide jualan saat bulan ramadhan Untuk rasanya ini enak banget Teksturnya lembut Puahnya juga seger banget Dimakan hangat enak Dimakan dingin lebih enak Manisnya pas Rasanya mantap Buat kalian yang mau coba bikin Saya doakan semoga berhasil ya Selamat mencoba